Intro Generasi muda LDII Jakarta Selatan menggandeng LDII News Network atau Lines DPP LDII dalam workshop pembuatan film pendek yang digelar di Masjid Baitul Hasan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Kamis 30 Juli 2022. Workshop film pendek bertema meningkatkan kemampuan menciptakan karya dalam film menghadirkan tiga narasumber dari Lines DPP LDII. Mereka memaparkan materi seputar pembuatan film pendek seperti cara membuat skrip, editing, serta teknik pengambilan gambar berupa teori dan praktek. Ketua pelaksana workshop Islah Rio mengatakan kegiatan itu dilaksanakan untuk mengembangkan potensi dan memotivasi para generasi muda LDII Jakarta Selatan untuk membuat film. Setelah ini kita taruh di satu folder. Karena Lines ini sudah termasuk lumayan besar namanya di LDII TV ini karena sudah kita lihat dari beberapa konten-kontennya, sudah dilihat dari beberapa channel-channelnya itu cukup menarik untuk dibahas, untuk dibagi ilmu-nya kepada remaja-remaja semua. Menurutnya, setiap remaja memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Karena pada era digital ini, remaja dituntut lebih menguasai teknologi dan berkarya di bidang industri kreatif. Sementara itu, Koordinator Lens DPP LDI, Fahrizal Wicaksono sekaligus narasumber dalam workshop itu mengungkapkan, dengan adanya workshop ini bisa menumbuhkan rasa kreatifitas dan tali persaudaraan antar sesama remaja LDII. Saya sangat merasa puas ya dengan adanya workshop film ini, karena selain menumbuhkan rasa tali persaudaraan antar generasi penerus LDII Jakarta Selatan, namun juga memberikan, menumbuhkan rasa kreatifitas antar generasi penerus. Jadi untuk menumbuhkan kreatifitas melalui audio visual ini. Nah, untuk itu, pengurus dari DPP LDII Jakarta Selatan di bidang generasi penerus ini, generasi muda, ini supaya selalu ditingkatkan lagi, adakan acara workshop lagi, agar menjalin tali persaudaraan dan menumbuhkan rasa kreatifitas. Dia juga berharap, pengurus atau panitia supaya meningkatkan lagi pesertanya dan durasi waktu lebih diperpanjang, karena untuk audio visual, terutama film, membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk memahaminya. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillah, Jazakumullahu Khayroh telah menonton! Terima kasih.